Dajjal memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat. Sehingga tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Tidak ada. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nabi perintahkan ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota-kota kamu. Langsung sihirnya menyebar. Yang menjadikan seluruh manusia yang juga sudah putus asa dengan beratnya beban hidup. Dengan sukarela datang untuk menyongsong di mana titik Dajjal berada. Mereka berharap Dajjal bisa membagi-bagikan rezeki. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki. Bawalah istri-istri kalian masuk ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu. Bawa dia ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya. Tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu. Selamatkanlah wanita-wanita kamu. Karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal. Ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini. Adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, Maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, Dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka ibu-ibu, Pantas kalau Nabi memperingatkan umatnya berulang-ulang, Berulang-ulang, berlindunglah dari Dajjal. Berlindunglah dari Dajjal. Berlindunglah dari Dajjal. Berlindunglah dari Dajjal.